Kupas Tuntas Beechcraft Super King Air 350i perlaris turboprop yang pernah terjual di muka bumi ini all weather operation dengan 2 engine yang sangat kuat yang kalian bisa temukan di pesawat teraman di seluruh dunia merupakan mesin pesawat jet yang dipasang di propeller dilengkapi dengan de-icing ini bisa bolak balik guys sangat nyaman wah meja eksekutif guys, ini kita bisa tutup guys mohon maaf ya, saya lagi BAB nggak jadi Kupas Tuntas Beechcraft Super King Air 350i dengan total lebih dari 8.000 penjualan ini merupakan sebuah pesawat terlaris turboprop yang pernah terjual di muka bumi ini simak informasi selengkapnya di dalam Youtube video ini bagaimana spesifikasinya, rangenya, take off weight dan semua performance akan saya bahas detail di video ini selamat datang di channel Captain Vincent Raditya di video kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah pesawat yang laku keras di ranah turboprop multi engine ini merupakan Beechcraft Super King Air 350i pesawat ini diproduksi oleh Beechcraft yang pertama kali ditemukan di Kansas Wichita pada tahun 1932 untuk pesawat jenis King Air ini pertama kali diproduksi tahun 1972 dan pesawat ini dinyatakan sebagai pesawat turboprop terlaris yang pernah dijual dengan penjualan yang sudah mencapai 8.000 unit mengapa bisa seperti itu? karena pesawat ini merupakan pesawat all weather operation dengan range yang cukup baik dan juga efisiensi performance dan operating cost yang cukup relatif rendah pesawat ini dipower dengan dua very powerful engine yang kalian bisa temukan di pesawat-pesawat ternama dunia mesin ini adalah Pratt & Whitney PT6 Alpha-60 mesin ini dapat ditemukan di berbagai pesawat yang kalian sering kali lihat seperti di Cessna Grand Caravan ataupun Pilatus Porter dan berbagai macam jenis pesawat lainnya yang bisa dikatakan merupakan pesawat teraman di seluruh dunia untuk mengantarkan penumpang kenapa Pratt & Whitney disebut sebagai mesin yang sangat aman? karena tentunya bisa dikatakan aman apabila kita sudah memiliki data statistik baik dari tingkat kegagalan dan kekuatannya memasuki berbagai macam jenis cuaca di seluruh dunia tentunya kalau kita bicara cuaca bukan hanya air tentunya ada hujan es, lalu juga ada snow dan berbagai macam weather fenomena karena pengguna pesawat jenis ini maupun pesawat lainnya itu yang menggunakan mesin ini berada di seluruh belahan dunia yang tentunya jenis cuacanya ini berbagai macam ragam inilah penampakan Pratt & Whitney PT6 Alpha-60 untuk jenis pesawat King Air 350i ini dilengkapi dengan 4 blade untuk memutarkan mesin tersebut nah mesin PT6 ini tidak hanya digunakan di fixed wing seperti yang saya jelaskan tadi dia juga digunakan di rotary seperti Agusta W139 dan gak cuma itu doang guys banyak sekali termasuk Twin Otter merupakan salah satu pesawat yang laris digunakan untuk transportasi ke pedalaman dan itu merupakan salah satu pesawat versatile juga ibaratnya bandel lah begitu untuk jenis mesin PT6 ini dikatakan sebagai reverse flow engine nah banyak sekali miskonsepsi yang dimiliki orang-orang seperti nature nya ini merupakan pesawat baling-baling waduh kalau baling-baling saya gak mau naik nah permasalahan yang tidak diketahui orang-orang bahwa walaupun ini baling-baling ini merupakan mesin pesawat jet yang dipasang di propeller yang sudah pasti sangat jelas disini adalah perbedaan dari keamanan nah kalau pesawat piston memang lebih rentan mengalami engine failure ataupun shutdown di udara ketika mereka melintasi di perairan karena kelembapan di udara itu bisa menyebabkan engine flame out nah ini tidak berlaku untuk mesin yang berjenis jet seperti ini ini merupakan mesin jet yang dipasangkan ke propeller jadi di bagian dalam ini ada kompresor dan ada turbin juga selayaknya pesawat Airbus ataupun Boeing nah karakteristik mesin jet kalian bisa mendengar ketika dinyalakan bunyinya itu nah itu merupakan mesin turbin berbeda dengan mesin piston seperti selayaknya starter mobil karena mesin turbin ini jauh lebih reliable ketika kita memasuki segala cuaca kenapa saya mengatakan segala cuaca karena kalau kita bicara cuaca yang paling berbahaya ketika kita terbang tinggi adalah ice nah untuk propeller ini King Air 350 ini dilengkapi dengan deicing baik dari pesawatnya itu sendiri atau dari mesin dan propellernya itu sendiri makanya saya katakan bahwa pesawat ini merupakan pesawat all weather operation bagian-bagian yang terlindungi dari S adalah salah satunya propeller blade kalian bisa melihat disini ini ada deicing boot ini ketika memasuki S tidak hanya propellernya tapi inletnya juga memiliki deicing juga mengapa saya katakan sebagai reverse flow engine karena seperti kalian lihat ini cara kerja simpelnya yang bisa saya jelaskan udara memasuki inlet bagian depan disini lalu dinaikkan ke bagian kompresor lalu ke bagian turbin lalu terjadi pembakaran dan dikeluarkan melalui exhaust di bagian sini jadi saya tekankan sekali lagi bahwa mesin ini merupakan mesin jet yang dipasangkan ke propeller jadi berbeda dengan pesawat baling-baling piston mungkin yang kalian refer yang sedikit mengerikan terbang adalah pesawat yang bermesin piston kalau memang dalam kota seperti yang pesawat saya gunakan untuk terbang bersama limbat kalian masih ingat kan yang saya lakukan zero gravity itu merupakan pesawat piston nah pesawat piston itu mengharuskan adanya elemen udara, bensin, dan pengapian salah satu dari elemen tersebut gagal mensuplai maka resiko sangat besar akan terjadinya engine failure seperti yang saya katakan sebelumnya selain dari mesin juga pesawatnya juga dilengkapi dengan sistem proteksi S karena semakin tinggi pesawat itu terbang suhu udara di atas pun semakin rendah yang kita tidak bisa melarikan diri dari adanya icing makanya sistem di icing sangat diperlukan bagi pesawat-pesawat yang bisa terbang di ketinggian yang sangat tinggi karena ceiling ketinggian maksimum pesawat ini bisa diterbangkan adalah 35.000 feet wow guys ini gak beda jauh dengan pesawat komersial yang biasa saya terbangkan seperti pesawat Airbus itu ceilingnya 39.000 kaki pesawat ini bisa terbang 35.000 kaki jadi ini sangat kuat dan versatil makanya ini merupakan pesawat yang sangat legendaris nah untuk jenis pesawat King Air 350 ini juga sudah dilengkapi dengan winglet nah selain ini merupakan estetik yang kalian lihat wah ini pesawatnya canggih karena modern terlihatnya seperti itu akan tetapi fungsi winglet ini sangat bermanfaat bagi penerbangan karena ini membuat pesawat itu lebih efisien efisien bisa dikatakan ketika pesawat ini bisa terbang dengan range yang lebih jauh daripada pesawat tanpa menggunakan winglet karena secara data winglet ini benar-benar bisa menurunkan fuel burn thus menaikkan fuel efisiensi yang artinya menambahkan range dan juga menambah profitability dari pesawat ini oke sekarang kita berada di bagian belakang pesawat ini yang unik guys di belakang mesin dan baling-balingnya ini ternyata ada bagage compartmentnya ini oke ini sudah dibuka ini menjadi sebuah space tentunya unpressurized ya ini kita bisa menaruh barang-barang bagasi ya cuman jangan taruh binatang disini nanti pas mereka mendarat nggak tahu apakah mereka masih bernafas atau tidak akan tetapi kalau kita mau bawa stick golf disini yang sifatnya panjang-panjang atau perlengkapan untuk servicing tangga ini dia membawa tangga disini terus untuk mengisi air atau spare part apapun yang kalian butuhkan untuk penerbangan ataupun lagi parkir di suatu tempat mengapa saya bahas mengenai kargo compartment ini karena pesawat King Air jenis 350 ini seringkali juga dibeli sebagai pesawat pribadi di luar negeri seperti di Amerika Serikat banyak sekali orang-orang pribadi yang memiliki pesawat ini makanya saya bahas ini sebagai konsumen yang ingin membeli semacam private jet karena ini bukan private jet ya tentunya ini merupakan private plane tapi karena tidak dioperasikan oleh perorangan maka saya katakan ini executive plane lah sekarang kita tutup terlebih dahulu jangan lupa kita make sure flush nggak lucu ketika lagi terbang itu kelepas di udara mirip dengan pesawat Legacy yang saya terbangkan disini juga ada fitur Hydraulic yang fungsinya dimana ketika kita membuka pintu ini mereka bisa menahan force supaya tidak dijeleduk di bawah seperti itu lah nah selain dari pintu disini juga ada tangga guys dimana ketika fully enclosed maka stair tangga ini akan flush dan rata dengan pintu ini dan ini menjadi hanya sebuah pintu tapi ketika diturunkan menjadi pintu beserta tangga oke mari kita ke bagian dalam dari pesawat ini nah ini merupakan bagian bagasi dari pesawat King Air 350i dan kalian bisa lihat betapa lega ini bagasi yang ada disini guys selain dari bagasi yang ada di bagian mesin tadi ini merupakan bagasi yang kita bisa muat dan juga disini ternyata ada lavatory juga guys ini juga merupakan toilet yang bisa kita gunakan ketika kita harus buang air guys nah disini pesawat ini bisa terbang dengan maksimum take off weight 15.000 pound nah di bagian belakang kita bisa memuat bagasi maksimum 450 pound seperti yang tertera disini nah di bagian atas ini juga ada hanger guys jadi kalau teman-teman bawa jas karena ini kan eksekutif plane yang biasa digunakan untuk bisnis juga mereka biasa bawa coat ataupun jacket disini karena all weather operation lagi snowing juga ini kita bisa menggantungkan jaket kita seperti itu perlu diingat loh ya ini clothing only dalam keadaan penggunaan lavatory tentunya ya pintu disini pasti tertutup kalau nggak waktu kita terbang mendingan kita kencing di bawah karena ini kalau kita berdiri-berdiri kayak gini kayaknya posisinya ya namanya private jet guys pengalaman saya terbang private jet berbeda dengan pesawat komersil lainnya yang ketika kita berdiri ini kita bisa berdiri dengan secara maksimal nah pesawat ini dilengkapi dengan lavatory juga ada untuk privacy nya guys nah caranya bagaimana ini kita tekan dulu disini ini kita bisa tutup guys jadi mohon maaf ya saya lagi BAB nggak jadi selain dari itu disini juga banyak kompatmen-kompatmen kecil yang kita bisa gunakan untuk first aid kit ataupun apapun yang kalian perlukan disini juga ada live vest dan dokumen-dokumen pesawat sudah dipersiapkan di cabin bagian penumpang disini disini terdapat 8 kursi yang sangat lux ini merupakan leather seat ya guys dengan full finish carpet yang sangat luxurious karena ini seringkali digunakan sebagai private plane guys untuk mengantar bisnismen-bisnismen itu ke daerah-daerah terpencil yang tidak bisa diakses menggunakan pesawat private jet yang lebih besar jadi tentunya harus luxury juga dong standar untuk bisnis oke kita bicara dengan fitur bangkunya fitur bangkunya kalau butuh armrest oke jadi selama penerbangan kita nggak harus pegel-pegel tarok tangan begini guys karena ini kan standar ya ini bagian belakang biasanya orang-orang yang mengikuti bos-bos di sebelah sana nanti saya jelaskan fitur yang lebih spesifik dan lebih luar biasa di bagian sana karena ini biasanya digunakan untuk bos-bosnya ataupun bertinggi-bertinggi nah ini kita bisa naikkan lalu kita bisa turunkan dan ini bisa kita bolak-balik guys ketika kita mau menghadap kemana mau kayak begini terus ini juga bisa dibalikan lalu kita bisa menggunakan untuk istirahat biasanya setelah take off biar nggak terlalu tegak kayak begini kan untuk lapangnya ketemu dengan lapang lain kita bisa miringkan sedikit jadi kita bisa cukup panjang di sini nah sekarang kita coba recline ya guys kita coba majuin dulu terus kita tekan, kita naikkan di sini wow enak ini menjadi tempat beristirahat yang sangat nyaman oke ini biasa kursi bosnya di sini dilengkapi juga dengan meja eksekutif guys yang kita bisa penuhi meja ini menjadi dining table jadi seperti ini guys jadi seperti meja makan maupun meja meeting kita bisa presentasi dengan ipad ataupun apapun yang kalian ingin tunjukkan kepada klien anda ini makanya yang saya katakan sebagai business plan juga karena kerap dan seringkali digunakan bagi pebisnis untuk melakukan meeting bagi mereka yang memiliki value of time lebih penting daripada value of money karena bagi orang-orang tersebut setiap menit dan detik itu merupakan uang jadi menggunakan private plan ini dia tidak perlu ngantri ke bandara bisa langsung naik pesawat dan tiba di tujuan maka dia saving time maka dia juga saving money juga oke selamat datang di kokpit pesawat king air 350i pesawat ini dilengkapi dengan avionic colins proline 21 untuk spesifikasi pesawat ini bisa diterbangkan dengan ketinggian 35 ribu kaki dengan maximum ground speed 312 knot atau kurang lebih 578 km per jam wow itu cepat sekali ya untuk turboprop jadi selain dari manual control disini juga ada automatic pilot yang bisa kalian lihat disini dan ini flight annunciator nya dan ini merupakan standar dari kokpit nya kokpit pesawat ini udah nggak kayak jadul jadul jaman dulu lagi ya guys ini udah nggak analog analog tapi sudah digital memberikan kesan lebih futuristik dan lebih canggih seperti itu ini karena panas kita nggak kuat ya kita keluar dulu guys itulah guys review singkat pesawat beachcraft super king air 350i terimakasih sudah nonton jangan lupa hit like dan subscribe jumpa lagi di video review saya baik itu review kendaraan ataupun pesawat yang tentunya memberikan manfaat edukasi buat teman-teman sekalian jumpa lagi sampai jumpa dan salam rotate bye setelah konten ini saya akan buat konten kita akan rasakan terbang dengan pesawat ini dari Jakarta ke Bali penasaran bagaimana? nantikan di channel youtube Captain Vincent Raditya